Nah itu dia add skype aku Tanpa berpikir-pikir Aku langsung add dia guys Nah itu dia suamiku guys Assalamualaikum Welcome back to my channel Bersama aku Aisyah Devi Sekarang aku lagi di lantai 2 Lagi nemeni anakku main Karena kita sekarang Gak bisa keluar rumah ya guys Anakku bener-bener bosan Dia nangis aja ya Kita harus paham situasi ini kan Masih belum stabil ya guys Masih di rumah Jadi aku Lagi jaga anak di lantai 2 Sambil ngobrol sama kalian ya guys Bagi kalian yang belum Subscribe-subscribe ya guys Dan tekan tombol loncengnya Aku selalu minta tekan tombol loncengnya Itu karena guys Setiap aku upload video Nanti kalian tuh bisa langsung nonton video-video aku guys Yang terbaru Jadi di video kali ini aku mau jawabin Pertanyaan dari kalian Dan ada lagi request juga Dari kalian teman-teman subscriber Beberapa dari kalian ada yang tanya ke aku Gimana awal kenal suami ya Di DM Di Whatsapp Di Facebook Di komen juga Aku memang sudah jawab Tapi cuma singkat aja sih ceritanya Jadi di video ini aku mau cerita fullnya Awal aku ketemu suami Tidak ketemu Awal aku kenal suami Ketemu sampai menikah ya guys Jadi aku ini sebelumnya Waktu masih single ya guys Suka banget online guys Ya suka banget baca-baca website Gitu online Di Facebook Belajar bahasa Inggris Yang teman-teman mancanegara Terutama dari Arab ya Teman-teman Arab Yang belajar bahasa Inggris Itu Terus Aku lagi asik online Tiba-tiba tuh ada website muslimah guys Nah aku klik lah itu website muslimah Oh ternyata biro jodoh guys Khusus untuk muslim dan muslimah Jadi aku daftarlah itu Website muslimah itu Aku sebenarnya cuma iseng-iseng aja guys Gak mau punya suami orang luar ya guys Gak ada niatan sebenarnya Karena dulu juga Mantanku itu bukan orang luar Orang Indonesia Karena ada suatu Kejadian Orang tua gak setuju Jadi aku harus merelakan ya guys Kan ridho orang tua Itu kan ridho nya Allah ya guys Jadi aku harus patuh sama orang tua Jadi gitu Nah Aku udah lama tuh guys Di muslimah.com itu guys Cuma Iseng-iseng aja Pertama kenal orang Al-Jazair Aku tau sih guys Bahasa Al-Jazair itu Bahasa Arab ya guys ya Karena aku gak bisa Bahasa Arab Al-Jazair Jadi ya Dia juga gak Dia juga gak bisa Bahasa Inggris Yaudah Putus ya Gak bisa chatting Ada yang dari Saudi Yang dari Saudi itu Langsung minta foto Ya aku gak mau ya guys Fotokan privacy guys Terus lama-lama Ada 6 bulan Hampir mau 1 tahun Itu tiba-tiba Ada yang tertarik Dengan aku guys Aku kan Anu nyantumin Apa Skype ID ku ya Di fotonya Muslimah.com itu Nah Aku kan Dulu itu Anu Apa chattingnya tuh Lewat Skype ya Untuk belajar bahasa Inggris Dengan teman-teman Di Mancanegara Nah itu dia Add Skype aku Tanpa berpikir-pikir Aku langsung Add dia guys Nah itu dia Suamiku guys Ya jadi Yaudah aku Langsung add dia Chatting Blah-blah-blah Oh ternyata Dia dari Muslimah.com Tertarik dengan aku Yaudah kita Kenalan aja dulu ya Santai Kenalan Kenalan Akhirnya Kita mau video call juga Tapi sebenernya aku tuh Dulu gak suka Video callan guys Sering-sering video call Karena kan Apa ya Untuk menjaga Jarak lah istilahnya Kan dia bukan Siapa-siapa Aku Jadi ya Chatting aja Di Skype Cuma kadang-kadang Video call gitu Kok lama-lama Dia tuh kok kayak Suka sama aku Aku sebenernya ya guys ya Kalau sama cowok Yang sudah suka sama aku Aku harus Mau apa ya Masih tau Ini loh aku Jadi sifat asli Aku keluarkan guys Ke cowok itu Yaitu suamiku Ya sifat-sifat yang Gak bagus Aku keluarkan dulu guys Ya kan Namanya Kalau orang mau Menikah Suami istri itu kan Gak satu Satu dua hari Ini ya tinggal ya guys ya Kita harus tau Sifat masing-masing Jadi Aku kasih tau aja Sifatku seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan seperti ini Lampat laun Kita chatting Kok orang ini Sabar ya Sama aku Aku udah begini Dia sabar Terus Orangnya juga Kalem Gak neko-neko juga Ya dia serius guys Tapi memang Dulu itu suamiku Emang gak ini ya Orangnya gak suka Janji-janji Nanti aku akan nikahi Kamu Enggak gak gitu Dia cuma bilang Dia suka Suka sama aku Ingin menikahi aku Tapi belum tau kapan Karena dia gak suka Janji ya Dia takut Kalau berjanji Itu takut Diingkari Nama dia Katanya gitu Yaudah lah Akhirnya kita chatting aja Seperti ya Brother and sister aja lah Bukan pacaran Sebenernya Tapi lambat laun Dia tambah suka Tambah suka Nah Terus sebelum Idul Fitri Tahun 2005 Dia melamar aku guys Udah itu chatting Selama Kurang lebih Dua tahun ya guys Dia lambat aku Lewat skype guys Video callan Jadi Keluarganya Suami Sama keluarga aku itu Saling berhadapan Saling ngomong Kita yang mau translate Karena suamiku bisa Bahasa inggris Jadi alhamdulillah guys Komunikasi kita lancar Jadi Karena Kan Aku tau ya Kalau orang moroku itu Gak pake bahasa khususnya Juga aku tau Jadi Cuma chatting Pake bahasa khusnya Emang jarang banget Kita kebanyakan pake bahasa inggris Jadi yaudah itu Suamiku melamar ya guys Pokoknya Tiga bulan sebelum Idul Fitri Tahun 2005 Itu Suamiku Melamar aku guys Setelah melamar Bapakku sebenernya juga takut ya Karena kan Anak satu-satunya Anak perempuan satu-satunya Akan meninggalkan dia Jauh gitu ya Bukan di Indonesia Memang Kekhawatiran Bapakku ini Emang Ya saya Ini ya Maklumi Aku maklumilah Tapi aku selalu Menguatkan Bapakku Dia orangnya baik Pak Sabar Satu bulan kemudian Tiba-tiba Laptopku hilang Guys Di rumah Ada yang nyuri Laptopku Udah Jadi kita gak bisa Namanya saling Chatting Video call Kita bener-bener gak bisa Cuma lewat hp doang Di facebook Mungkin saat itu Suamiku tuh Apa ya Khawatir banget Takut kehilangan aku Guys Tapi Waktu Idul Fitri Tahun 2005 Itu Kita sempat Contactkan juga Di facebook Aku kirim foto Aku pakai baju baru Kan tradisi kita Beda Kalau tradisi orang Marokko Emang Idul Fitri Emang beda Gak seperti Di Indonesia Yang meriah Jadi aku Sending lah Kirim fotoku Pakai baju baru Di Idul Fitri Sambil chattingan Di facebook Setelah itu Kita emang Jarang chattingan Sejak laptopku Hilang Emang kita jarang Chattingan banget Terus Dua minggu Setelah Idul Fitri Itu tiba-tiba Suamiku ngabarin Kalau dia mau ke Indonesia Dengan bapaknya Itu kan Tanpa planning Jadi kita itu Kaget juga Seluruh keluarga Kaget Tiba-tiba Suami dan bapaknya Mau ke Indonesia Ngabarinya Terlalu dekat Dengan hari hanya Yang mereka datang Jadi yaudah Alhamdulillah Adikku itu Kerjanya di Tangerang Dekat dengan airport Jadi Selama ini Adikku yang Bantu aku Jemput Suami Bapaknya dari airport Pokoknya yang Apa Mereka itu Tinggalnya Sementara di hotel Ya hotel Biasalah Terus sampai kita tinggal Di penginapan Akhirnya Aku dan bapakku Pergi ke Tangerang Guys Kita pergi ke Tangerang Untuk bertemu dengan Suamiku Dengan bapaknya Terus kita ketemuan Di Seperti kos-kosan Eh bukan Kita ketemuan di hotel Kita ketemuan di hotel Kecil Itu pertama kalinya Aku Bertemu dengan Suamiku Jadi aku Pertama kali bertemu dengan Suamiku Tuh gak hanya berdua Saya keluarga Ada bapakku Ada adikku Ada bapaknya Jadi kita rundingan Suamiku ingin melamar aku Ingin menikahi aku Saat itu Sudah siap-siap Sudah guys Sudah bawa uang Segala macem Sudah bawa Oleh-oleh juga Aku pindah lokasi Jadi karena anakku Minta aku duduk disini Memennya dia main Lanjut ya guys Jadi setelah Aku bertemu dengan Suamiku Dan warganya itu Aku dan bapakku itu Tinggal sementara Di Tangerang Di Seperti kos-kosan Gitu ya guys Kita Pokoknya Tinggal Bayar kos-kosannya Sebulan Meskipun kita Gak tinggal sebulan Ya buat ke depannya Karena kan Suami dan bapaknya Kan Tinggalnya Hanya sebulan Di Indonesia Jadi Setelah pertemuan itu Kita langsung Esok harinya itu Kita langsung Ke Dubes Maroko Yang ada di Jakarta Jakarta Selatan Kalau gak salah Nanti alamatnya Aku kasih Disini Kita kesitu Untuk minta Surat Ijin Untuk menikah Suamiku Ternyata Dokumennya Salah satu dokumen Dari suamiku Kurang lengkap Jadinya harus Distempel lagi Ke Maroko Jadi kita harus Kirim dokumennya Itu ke Maroko Lagi Jadi kita pakai DHL Post DHL Yang kilat itu Untuk Menstempel lagi Menlegalisir lagi Dokumennya suami Dari Indonesia Ke Maroko Itu butuh Waktu lama Guys Nah Karena bapakku Khawatir Kita kan sudah Berdua Khawatir Akhirnya Bapakku ini Apa ya Musyawarah Dengan KUA Setempat Tempatku Di Lampung Alhamdulillah Salah satu Staff KUA Beliau itu Istrinya Orang Spanyol Sudah punya Anak Nah karena Beliau itu Sudah punya Pengalaman Menikah Penembeda Negara Jadi Beliau yang Bantu kami Menikah Jadi Katanya Bapak ini Terima kasih Banget ya Pak Pak Mulyono Jadi aku Terima kasih Banget Dengan Pak Mulyono Ini guys Yang bantu kami Selama menikah Jadi gini guys Karena Dokumennya Suamiku Itu lama Banget Memang Emang kilat Post DHL Tapi kan Mereka Tinggalnya Hanya satu bulan Ketika kita Menunggu Surat dari Maroko Itu datang Kita menikah Guys Tapi kita Menikahnya Enggak di KUA Kita menikah Di rumahnya Pak Aleku Yang di Wai Halim Jadi kita Menikah Dan memanggil Dua penghulu Saat itu Kita menikahnya Pake bahasa Arab Ya karena Aku dan suami Sudah Sudah Buat sih Bagaimana Nanti Ngomong Penghulunya Pake bahasa Arab Jadi kita Nikahnya Pake bahasa Arab Dibantu Dengan Dua penghulu Pak penghulu Terus Setelah kita menikah Alhamdulillah Dah sah ya Terus malamnya Kita adakan Walimah Kecil-kecilan Aja guys Cuma Ngundang Tetangga Tetangga Malam-malamnya Guys Malamnya kita Walimah Habis Isya Pokoknya Sebentar lah Walimahnya Cuma Pengen Ngabarin aja Kalau aku Sudah Menikah Dengan Suamiku Terus Itu kan Sudah mulai Hampir 17 Agustus Oh besoknya 17 Agustus Guys Sudah Suamiku Itu kan Orangnya Emang Supel Suka Berteman dengan Siapa aja Termasuk orang Indonesia Dia emang suka Orang Indonesia Jujur ya guys Suamiku Lebih suka Punya teman Orang Indonesia Daripada orang Maroko Katanya Jadi gitu Jadi Suamiku Main Bola Sama anak Di lapangan Apa namanya Itu Itu Panjat Pinang Ikut juga Dia Aku emang Enggak Ini ya guys Enggak Cemburuan Seorangnya Jadi Kalau suamiku Ngobrol Sama tangga Ada cewek Gitu Ya Biasa aja Sih guys Karena Aku udah Tahu Dia Aku emang Orangnya Enggak Cemburuan Enggak Kenapa Enggak Cemburuan Malah Suamiku Cemburuan Guys Kalau Aku Enggak Begitu Jadi Dia tuh Main Dengan Tetangga Dengan Anak Anak Ketika Di Indonesia Di Lampung Ya guys Karena Aku tinggal Di Lampung Terus Ketika Sudah Menikah Sambil Menunggu Itu Akhirnya Dokumenya Suamiku Sudah Datang Ketika Sudah Datang Kita Balik Lagi Ke Tanggerang Untuk Kedubes Maroko Di Jakarta Balik Lagi Alhamdulillah Sudah Dapat Surat Bahwasannya Suamiku Boleh Menikah Di Indonesia Padahal Saat Itu Kita Sudah Menikah Tapi Kita Harus Diam Diam Guys Terus Pak Mulyano Pak Mulyano Pak Mulyadi Aduh Saya Lupa Namanya Bapak Itu Pokoknya Aku Terima Kasih Sama Bapak Itu Baik Banget Pokoknya Terus Bapak Itu Bilang Guys Lebih Baik Menikah Lagi Aja Di KUA Tapi Jangan Bilang Ketua KUA Kalau Kalian Sudah Menikah Jadi Kita Harus Acting Belum Menikah Jadi Kita Menikahlah Di KUA Menikah Untuk Kedua Kalinya Akad Nikah Setelah Kita Menikah Di KUA Seminggu Kemudian Terus Aku Ikut Dengan Suami Kemaroko Itu Biaya Pesawatnya Sudah Ditanggung Dengan Suami Dan Keluarganya Saat Itu Memang Mahal Guys Kan Musim Panas Bulan Agustus Sekitar 14 Juta Untuk Perginya Pake Katar Airways Jadi Gitu Ceritaku Dari Mulai Kenal Suami Di Muslimah Dotcom Jadi Bukan Aku Yang Tertarik Tapi Dia Dulu Yang Tertarik Sama Aku Suamiku Bilang Aku Dari Mulai Kecil Remaja Dari Mulai Remaja Sudah Suka Wanita Cewek Cewek Asia Orang Cewek Indonesia Cewek Jepang Dia Suka Banget Dia Tidak Mau Nikah Sama Cewek Moroko Ribet Banget Katanya Ini Itu Gitu Katanya Jadi Itu Tadi Cerita Fullnya Awal Aku Kenal Suami Chatting Sampai Taruh Sampai Dilamar Sampai Suami Ke Indonesia Untuk Menikah Jadi Ini Cerita Fullnya Semoga Ceritaku Ini Menginspirasi Kalian Yang Mau Nikah Dengan Pria Maroko Ada Dari Kalian Yang Menikah Dengan Pria Maroko Semoga Allah Memudahkan Kalian Untuk Menikah Memang Cukup Ribet Dokumennya Tapi Mengaruh Sabar Dan Ikhtiar Oke Guys Terima Kasih Sudah Menonton Videoku See you On the Next Video Bye Bye